Keluarga jenazah pasien dalam pengawasan corona di Makassar, Sulawesi Selatan mengamuk. Keluarga bersih keras membawa jenazah ke rumah duka dan menolak jenazah dikebumikan sesuai protokol WHO. Keluarga jenazah pasien dalam pengawasan COVID-19 di Makassar, Sulawesi Selatan mengamuk. Keluarga bersih keras membawa jenazah ke rumah duka untuk disemayamkan. Mereka juga meluapkan emosinya kepada tenaga medis karena menolak jenazah dimakamkan sesuai protokol WHO. Petugas gabungan pun turun tangan menenangkan anggota keluarga yang mengamuk dan berupaya memberi penjelasan. Sebab pemakaman pasien dalam pengawasan maupun positif corona harus melalui protokol WHO demi mencegah penularan virus. Ya itu tadi, bahwa COVID sendiri ini kan masalahnya jadi stigma di luar sana. Nah, ada beberapa yang sudah bisa menerima dari pihak keluarga, namun dari pihak keluarga yang lain ada yang belum bisa menerima bahwa pasiennya itu PDP, keluarganya itu PDP, sehingga diperlakukan dengan penanganan khusus. Nah, oleh karena dengan penanganan khusus inilah ya, keluarga tidak terima maunya langsung harus dibawa ke rumah, tapi pada prinsipnya sudah ada protokol yang mendasar. Usai melalui negosiasi panjang, akhirnya keluarga menerima pemakaman dilakukan sesuai protokol WHO. Sebelumnya jenazah PDP COVID-19 ini wafat di rumah sakit Stella Maris, Makassar, setelah dirawat selama sepekan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi dari Sungguh, INews, melaporkan.